Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Jawa Timur yang saya cintai, saya Mbak Luluk asli jombang dan Mas Lukman asli lamongan. Kami berdua santri sejak kecil dan aktifis sejak muda. Kami datang ke sini sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur. Kami punya niat, punya tekad agar Jawa Timur lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berkemakmuran. Rekan kami, Ibu Khotifah dan juga Ibu Risma telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Jawa Timur dan beliau berdua pernah menjadi mantis sosial bersama. Namun demikian kondisi Jawa Timur sebagaimana yang kita rasakan dan kita ketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. 1 juta penggangguran, UMKM 9,6 juta, tapi 1,5 juta yang baru memiliki NIB. Anak-anak lulusan SMK yang seharusnya siap kerja ternyata mereka menjadi penyumbang pengaguran terbuka terbesar yang ada di Jawa Timur. Belum lagi angka kekerasan terhadap anak perempuan dan juga angka bunuh diri ternyata juga tertinggi kedua di Indonesia. Angka stunting, angka kematian ibu dan anak juga masih tinggi. Begitupun juga angka putus sekolah juga masih tinggi. Bahkan ada 381 ribu anak di Jawa Timur yang tidak sekolah bahkan termasuk juga di Surabaya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kalau kami diberikan kepercayaan oleh rakyat Jawa Timur, maka penting bagi kami untuk memantapkan komitmen bahwa lapangan kerja akan gampang, ga ono sing ngagur, lalu pupuk gampang, petani senang. Pendidikan dan kesehatan gratis, sembako murah, tidak ada yang kelaparan. Yang lebih penting lagi itu, bahwa kita bertekad untuk makmurkan Jawa Timur dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, partisipasi warga dan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, tanpa pungli, semua rakyatnya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.